Bismillahirrahmanirrahim Buah naga kita ini sudah berumur Umur buahnya Sudah umur 60 hari lebih Mungkin sekitar 63 hari atau 65 hari Nah jadi kita nanti akan lihat Itu sudah terlihat di belakang saya itu Tanaman buah naganya Jadi nanti kita akan buka Seberapa merah Ataukah seberapa besarkah Buah naga yang akan kita petik sobat Oke sobat langsung saja kita ke lokasinya sobat Oke sobat jadi sekarang kita sudah di hadapan Tabu lamput buah naga kita Nah jadi nanti akan saya perlihatkan Nah jadi ini adalah tabu lamput buah naga Yang saya tanam di media tanam Bekas kaleng cet ini sobat Nah jadi saya tumpuk dua seperti itu Nah disini buah naga ini sudah berumur 2 tahun Nah jadi kita tempoh hari sudah melihat ada satu yang berbuah Yang menjorok ke jalan sana sobat Nah jadi ini kita berada di rooftop Jadi ada salah satu buah yang berbuah disana Di bagian luar Nah sekarang kita akan lihat Nah sobat Nah ini sobat seperti ini Nah namun sepertinya tidak terlihat Apakah hilang Apakah bagaimana Nah namun kita Kembali kemana buah Buah naga kita Nah ini sobat Bisa kita lihat Ini ada pot Namun aneh sekali Mengapa buah Atau pot ini berada di Atas tabu lamput Jeruk kunci Yang sedang berbuah juga sobat Nah namun kita lihat Nanti apa Yang berada di Dalam pot ini sobat Oke sobat Langsung saja kita akan cek sobat Oke sobat Kita langsung saja Kita akan Cek Apakah Yang berada di dalam Pot ini Jadi kita akan buka Sobat Apa sih yang di dalam pot ini Wah ini sobat Kita bisa lihat Dari Ini sudah tampak Buah Naga Sepertinya sobat Nah jadi inilah Buah naga Yang Tempoh hari Berbuah satu Yang menjorok ke Arah jalan sobat Nah ini sobat Kita bisa lihat Nah jadi Sebenarnya ini saya Sengaja Saya arahkan ke dalam Karena jika Arah ke luar sana Mengarah ke jalan sana Akan rawan sekali Dengan Tangan-tangan yang tidak Bertanggung jawab Nah namun disini saya lebih Cenderung lagi Takut dengan Teman-teman kita juga Yang lain Yaitu Baik itu kelelawar Burung Maupun Musang Sobat Nah karena di Daerah Rumah saya ini Walaupun padat Dengan rumah penduduk Namun Disini saya Lihat Perhatikan Setiap malam Ada Dua Sampai tiga Musang Yang Berkeliaran Jadi dia Berjalan di Atas Kabel Listrik Jadi ke Mana-mana Nah jadi Bisa kita Lihat disini Nah Disana itu Itu masih ada Pohon-pohon Yang sangat tinggi Yang sangat Lebat Itu sobat Nah Jadi saya Curiga itu Mungkinan Musang-musang itu Berasal dari Sana sobat Nah jadi Karena Kalau kita Lihat Di sekeliling Rumah saya ini Adalah Cukup padat Sobat Jadi tidak Ada Celah Jika Musang itu Tumbuh Atau Hidup Di Tengah-tengah Kerumunan Manusia Namun Juga bisa Jika Musang tersebut Ada Keliharaan Orang Nah Namun Disini Saya bukan Mengkhawatirkan Bahwa Buah naga Saya ini Akan hilang Atau Termakan Oleh Mereka Namun Inilah Karya Kita Hasil Jeripayah Kita selama ini Menanam Tabu lampot Nagah Di dalam Pot Dan sekarang Berbuah Tentunya Kita harus Jaga Sangat Hati-hati Sekali Dengan Extra Jadi Nanti Pada saat Yang tepatnya Pada saat ini Nanti kita akan Bisa Memutiknya Atau Memanennya Sobat Nah jadi Seperti itulah Sobat Jadi disini Kita bisa Lihat Keadaan Buah Naga Kita sudah Berwarna Sangat Cantik Sekali Nah Sobat Sangat Cantik Sekali Merah Kemerahan Sobat Nah itu Bisa kita Lihat Ini dari Salah Satu Cabang Pelepah Tabu lamput Naga Saya Nah jadi Ini tabu Lamput Naga Yang pertama Kali Saya Berbuah Berbuah Jadi ini Buah Perdana Satu-satunya Nah jadi Saya harus Ekstra Untuk Menjaganya Sobat Nah jadi Rencananya Pada sore hari ini Kita akan Memetiknya Sobat Nah ini bisa Kita Sobat Lihat Sangat cantik Sekali Sobat Apakah ini Sudah Layak Untuk Dipetik Sobat Sangat Cantik Sekali Sobat Dan Ukurannya Pun Sangat Besar Nah Sobat Bahkan Ini Masih Belum Lepas Ini Bekas Bunganya Saya Biarkan Nah Nanti Kita Akan Segera Memetiknya Sobat Kita Langsung Saja Kita akan Panen Buah naga Pada sore hari ini Nah jadi Disini Kita lihat Buah naga Kita ini Sangat merah Sekali Dan Sudah Sangat Layak Sekali Untuk Dipanen Sobat Bisa kita Lihat Saya Mengenggamnya Saja Sudah Tidak Muot lagi Tangan Saya Nah jadi Kita Potong Saja Nah jadi Jika Teman-teman Tahu Cara Memandanya Silahkan Di komen Di kolom Komentar Apakah Langsung Di bawah Ini Dipotong Atau Potong Saja Langsung Ke Lepah Dari Buah naga Kita Ini Sobat Nah jadi Saya disini Akan Lebih cenderung Untuk Memotong Lepahnya Saja Sobat Nah jadi Seperti ini Bismillah Rahman Rahim Nah Sobat Nah jadi Kita sudah Dapatkan Alhamdulillah Buah Nagah Perdana Yang Saya Tanam Di dalam Pot Berbuah Buahnya Satu-satunya Dan sekarang Sudah bisa kita Petik Sobat Nah jadi Nanti kita Akan Timbang Seberapa Besar Buah Nagah Kita Ini Yang Berbuah Satu-satunya Atau Buah Perdana Sobat Oke Sobat Nanti kita Akan Bersihkan Segera Nanti kita Akan Timbang Oke Sobat Oke Sobat Jadi Seperti itulah Bagaimana Kita Pada Surah hari ini Kita Memanen Buah Naga Perdana Kita Yang Berbuah Di dalam Pot Nah jadi Bisa Sobat Ikuti Video Baik dari pertama Kali kita Menanam Sampai kita Panen Hari ini Sobat Ada di channel Taburambut Mokoskadet Nah jadi Saya perlihatkan dahulu Buah Naga yang Kita Panen Tadi Nah ini Sobat Jadi seperti inilah Buah Naga yang Kita Panen Pada hari ini Kita bisa Lihat dari Performa Buahnya Besar Dan Sudah tentu Sangat mulus Sobat Nah ini Sobat Kita Bersihkan dahulu Nah jadi ini Ini adalah bekas Bunganya Jadi kita potong Saja Nah ini Sobat Nah jadi Tadi Saya potong Langsung dari Pelepahnya Nanti kita akan Potong lagi Disini Kita bersihkan Nah ini Satu Kita Mengindari Atau Durihnya Kita Kita Mengindari Durih dari Buah Naga Ini Sobat Nah jadi Seperti itulah Sobat Pada sore Pada sore hari ini Kita telah Memetik Buah Naga Insyaallah Akan Menginspirasi Sobat Dimanapun Berada Untuk Memulai Menanam Tabu Lampot Di pertarangan Rumah Anda Sobat Nah jadi Ikuti terus Channel Tabu Lampot Mokos Garden Di lain Kesepatan Nanti Kita akan Panen-panen lagi Buah Di rooftop Ini Sobat Oke sobat Selamat sore Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Tabu Lampot Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax